Intro Obrolan kita ini makin menarik Ada berapa hal yang ingin saya tanyakan Karena Kia Jupri adalah putra daerah Mulai dari kakek nenek Besar Sampai Apa bahasanya itu ya Meninggal ada di Waikanan Tapi banyak orang bilang Bahwa Waikanan itu jalan di tempat Terutama dari fasilitas Masyarakat Waikanan mau kemana Kalau libur Kalau belanja kemana Artinya sebuah kota yang Berpenduduk cukup ratusan ribu Harusnya ada pusat perbelanjaan Kalau istilah sekarang mal Nah menurut Kia Jupri Kenapa ini gak ada Ya itu tadi Bang Kalau menurut saya Pemerintah daerah Tidak sungguh-sungguh Melaksanakan amanat raya Ya Kalau masyarakatnya itu digiatkan Pertama di bidang bagaimana Merancang pembangunan ekonominya Ekonominya bergerak secara normal Baik Ada perputaran Sehingga Apa namanya Kemudian keamanan Keamanan terjamin Infrastruktur bagus Investor akan masuk Baik itu membangun mal atau tidak Sekarang Bukan hanya masalah mal Ada tempat wisata Di daerah Dekat Pemda sana Itu Wisata air terjun menarik sekali Tapi pengunjungnya sepi Kenapa Jalannya jelek Parah jalannya Nah jadi Itu tadi Lagi-lagi Persoalan jalan Nah sebenarnya memang Sudah harus Apa Let's go ke sana Menuju ke sana Tempat wisatanya Harus disediakan Dan mempunyai daya sedot Kemudian Mallnya Supaya masyarakat yang tadinya Capek Dapat uang Kemudian ingin berbelanja Nggak bisa keluar ke kebuatan lain Dia akan belanja Di mall yang Terdekat Sehingga dia bisa Relay dan bahagia Masyarakat kan Tujuannya kan Pengen bahagia Bang ya Semua orang kan gitu kan Sehingga Terjadilah Perputaran ekonomi Kemudian Pengusaha Investor Pemilik mall Dia bangga Ada daya beli yang tinggi Masyarakat senang Karena ada barang yang dibeli dengan baik Dan ekonominya Hasil pertaniannya laku Karena jalan bagus tadi Nah intinya Kalau Semua kehadiran itu Tergantung racikan Program dari pemimpinnya itu Kalau pemimpinnya Sungguh-sungguh Ingin melaksanakan itu Betul-betul Pengabdian memang Dipokuskan untuk rakyat Itu luar biasa Kalau nggak Nggak usah Mereka bermimpi-mimpi Mau jadi pemimpin itu Kalau hanya untuk Memperkaya diri Jadi pengusaha sendiri aja Itu kan Saya sarankan Semua yang berniat Mau nyalun bupati lagi Kedepan Kalau mau seperti yang Lama nggak usah Kalau tekatnya ingin Supaya punya pengaruh Punya kekuasaan Kecil amat targetnya Target yang besar itu Bagaimana mengubah Nasib rakyatnya Dari tidak punya Menjadi punya Dari tidak maju Menjadi maju Dari bodoh Menjadi pinter Kira-kira gitu Dari tidak nyaman Menjadi nyaman Dari tidak bahagia Menjadi bahagia Kan kehadiran pemimpin Harus ada di situ Ya kalau tidak Hanya bermimpi itu Bahagia untuk diri pribadi Membesarkan Dan memperkaya diri pribadi Jadi pengusaha lebih aman Menurut saya bang Dari pengusaha kan Kayak abang Taswin Misalnya punya Stasiun TV kan Lebih nyaman Siapa yang berani protes Kalau tiba-tiba abang Beli mobil baru Namanya juga punya Perusahaan kan Gira-gira gitu Atau punya bisnis lain Tapi kalau jadi pemimpin Rasikonya itu Dananya itu Anggaran bupati sekian Tunjangan ini Tunjangan itu Sehingga dikalkulasi oleh masyarakat Masyarakat kan pintar banget Iya Oh sekian per bulan Kok tiba-tiba dia Beli mobil yang senilai 2,5 dalam hitungan ini Beli tanah Sekian 100 hektar 190 hektar Iya kan Semua Semuanya disorot oleh masyarakat Dari mana Wajar Kalau ada masyarakat protes Seperti itu Udah konsekuensinya Tidak boleh Kok cerewet aman Gak boleh begitu Ini demokrasi Kehadiran demokrasi Ini harus begitu Salah satunya Cik Jupri Tadi menarik Bahwa Dengan kehadiran Satu kabupaten Tujuannya kan Untuk mencerdaskan Masyarakat Mencerdaskan Anak-anak Mulai dari Tika sampai Peguruan tinggi Nah Untuk memenuhi Fungsi pendidikan yang maksimal Di Waikanen Apakah sudah ada Universitas Setelah 25 tahun Berdiri Satu kabupaten ini Sampai hari ini Tidak ada Sampai hari ini Baik itu Universitas Sekolah tinggi Maupun Institut Tidak ada Iya Nah Bahkan banyak Anak-anak dari Waikanen itu Merantau Ke Bener Lampung Atau keluar Lampung Mereka Memang tidak ada Nah ini jadi masalah Ya Kehadiran pemimpin itu Tidak pernah berpikir Tidak pernah terpancing Untuk melihat daerah lain Yang sudah punya universitas Mestinya kalau Pemimpin yang memang Betul-betul sungguh-sungguh Kan ada sensitivitas Berpikir ya Bang ya Melihat keluar jalan Ke mana Ke Bandung Jalan ke Misalnya ke Jawa Di Jogja itu Kabupaten kecil saja Punya universitas Punya sekolah tinggi Bermacam-macam kan Ada yang negeri Ada yang swasta Mestinya kalau mereka itu Kunjung jangan jalan-jalan aja Oh ini Kok di tempat saya belum ada Bagaimana bisa ada Komunikasi Ngobrol Selatuh rahmi Dengan pemerintah daerah setempat Bagaimana bisa ada Kalau tekat kita ingin Betul-betul memajukan Daerah kita Kita punya rasa tanggung jawab Public responsabilitas Responsibilitanya tinggi gitu kan Bukan hanya untuk Memikirkan diri sendiri tadi Kan gitu Itu yang kita harapkan Nah Universitas Gak usah berbicara universitas Apakah Kesejahteraan guru Yang bisa di backing oleh Pemda Misalnya disubsidi oleh Pemda Termasuk Apa namanya Mobilitasnya Misalnya ada kenderaan-kenderaannya Sudah Ada atau belum Saya lihat tidak ada Mestinya Satu sekolah itu Minimal ada satu Mobil apa Misalnya Mobil Engkel Gila-gila Untuk mereka sana-sini Harus dipikirkan seperti itu Atau kerjasama sama camat Di kecamatan ada satu Yang bisa dipinjam oleh sekolah-sekolahnya Itu bentuk kerjasama Nah Begitu juga tentang kesehatan Tentang kesehatan Itu Luar biasa Apa namanya itu Menurut saya Rendahnya Banyak masyarakat WKN yang berobat Pergi ke Tulang Bawang Barat Melahirkan pergi ke Tulang Bawang Barat Desa tetangga yang baru Baru tumbuh Sudah Apa namanya Sudah maju kan gitu Belum lagi Tetangga sebelah Di Sumatera Selatan Yang berbatasan dengan Lampung dan Sumatera Selatan Desa-desanya sudah Lebih canggih lagi Kita itu Ketinggalan banget Memang Untuk WKN itu Ini keterpanggilan saya Tidak bermaksud Sama sekali Untuk mendiskreditkan Pemerintah hari ini WKN Tidak Keterpanggilan saya Bagaimana melihat Keadaan ini Dan jeritan ini Bang jeritan rakyat Sebetulnya Kami turun ke kampung-kampung Itu rakyat itu Bercerita Berkelu kesah Ya saya gak tendensi politik Bang karena saya juga Gak nyalon Gak nyalon apa-apa Nyalon Dewan Enggak Nyalon Bupati Enggak kan Tapi saya bercerita Sebagai rakyat Betul-betul mengeluarkan Autokritik yang independent Nah Hari ini Masyarakat itu Masih dalam rintihan-rintihan Berbagai kesulitan Informasinya Ada persoalan Rumah sakit WKN itu Ada permasalahan Pembangunannya itu Nah Sampai sekarang Menurut info Yang saya terima Itu kan Sudah diranah hukum Cuman tidak berjalan Ada apa gitu kan Kalau tidak salah Ada dugaan Ada dugaan Dengan anggaran 50 miliar itu Sampai sekarang Pengaduan-pengaduannya Tidak ditindaklanjuti Ada apa gitu Nah ini maka saya sebut tadi Ada Proses hukum Pernegakan hukum di WKN itu Perlu juga disorot Perlu kita perhatikan juga Karena Kalau ada pelanggar Dan pernegakan hukumnya berjalan Ngeri juga Bang Orang Tapi Dibiarkan saja Itu bahaya kan gitu Kejupri Iya Bang Ada sesuatu yang menggelitik saya Bahwa Kabupaten tetangga Kabupaten Di provinsi lain Itu pembangunannya Gegap gempita Di WKN Ini jalan di tempat Nah Ada hal apa di Peristiwa pembangunan Seperti ini Ya itu Tadi Bang Kesungguhan Hati-hati Seorang pemimpin itu Tidak sungguh-sungguh Memikirkan nasib rakyatnya Jadi Kalau mereka Sungguh-sungguh Oh dengan APBD Sekian Apa yang bisa Saya programkan Apa geluhan rakyat Kan Mereka kan punya Infrastruktur Birokrasi Ada camat Bahkan ada Pala Desa kan Kemudian Pala Desa Sering rakor dengan camat Camat dengan bupati Dan lain-lain Apa yang menjadi keluhan Kecamatan ini Kecamatan ini Desa ini Desa ini Apa yang prioritas Ya kan Oh ternyata ini Yang jadi prioritas Jalan dan lampu air Karena tiga itu bang Sebenarnya Empat bang yang pokok Jalan Lampu Air Pendidikan Kesehatan Itu pokok Yang harus dipikirkan oleh masyarakat Nah Kita lihat sendiri Kalau abang jalan malam Kue kanan itu Gelap gulita bang Gelap gulita Iya Listrik kita Gak ada lampu jalan Apalagi melalui jalan Yang ada sedikitannya gitu kan Nah ini mesti harus ada Lampu jalan kan gitu Memang biayanya besar loh Tapi kan Kue kanan kan Ada PAD Ada uang kan gitu kan Dan nanti kan Kalau kurang kan Ada usulan ke provinsi Atau ke pusat Melalui dana apa Istilahnya kan Mereka yang lebih tahu Nah kalaupun Ini Diusulkan lagi Diperjuangkan lagi Itu mudah sekali sebenarnya Ya kita bukan mengecilkan Bang yang Jadi bupati Atau wali kota Atau gubernur itu Enak Enaknya bukan masalah tunjangannya Karena dia akan Ngebangun itu Dia punya modal Modal apa Infrastrukturnya Birokrasinya Modal dananya Memang disediakan negara Termasuk dia turun Mengawasi orang yang Bekerja di daerah-daerahnya Sudah dimodali oleh pemerintah Apa yang tidak ada Bensinnya ada Uang perjalanan dinasnya ada Tapi Nyatanya kan Enggak gitu kan Ada apa gitu kan Semua masyarakat bertanya Kan tinggal dijalankan saja Nah Kalau ada kurang uang Kan kita kan negara Republik Indonesia Oh ini perlu tambahan uang Sundika Ada DBH Dan bagi hasil Dari antar Provinsi dan kabupaten Kota dan lain-lain Semua bisa Berjalan Kalau sungguh-sungguh Apa Jurisprudensinya gini Kalau orang hukum Kan menyebutnya Jurisprudensi Kabupaten Tulang Bawang Barat Yang relatif Baru Itu kan bisa Dia membangun Islamic Center Kemudian Menjadi daya sedot Masyarakat menjadi Destinasi religius Di daerah kita Baru lahir Dibanding way kanan Loh way kanan Apa yang mau dibanggakan Mohon maaf Apa yang mau dibanggakan Nah ini yang harus Kita pikirkan bersama Bagaimana Terus menerus Masyarakat melakukan Autokratik Sehingga lahir Pemimpin Yang betul-betul Tulus untuk rakyat Kejupri Berarti Sebentar lagi kan Ada Pilkada Kabupaten Khususnya Kabupaten way kanan Kejupri punya Enggak pandangan Carilah pemimpin Yang benar-benar Ingin membangun Daerahnya Bukan Pemimpin Yang hanya Karena Bahasa sekarang ini Popularitas Nah karena itu Harapan Kejupri Kedepan Sosok pemimpin Yang ideal Untuk Bupati Waikahanan Itu seperti apa Apakah Dengan adanya Setelah Dua periode Mereka Keluarga mereka Kalon lagi Nah apa Pandangan Kejupri soal ini Tentang itu Sebenarnya Masyarakat Sudah hampir Rata-rata Tahu ya Bang Bahwa Mau memilih Pemimpin Seperti apa Cuman Secara Secara Pemimpin Secara fakta real Karena kita juga Ini kemantan Pilihan Gara Pemilu Kadang-kadang Memang Pemilih itu Dibelenggu oleh Hal-hal tertentu Sekarang Tidak menutup Kemungkinan Ada transaksional Politik Dalam Pilkada ini Yang besar-besaran Karena itu Saya harapkan Bawaslu Laku Pengawas Dan semua Yang Masyarakat Dalam Menawasi Pilkada ini Dengan baik Supaya Setidaknya Adalah Kehadiran Badan-badan Pengawas itu Harapan kita Masyarakat bisa Cerdas memilih Pemimpin Yang tidak Hanya Membangun Untuk infrastruktur Diri dan keluarganya Saja Kita melihat Ada Indikasi Kesana Memang Ada indikasi Bahwa Setelah Saya Sudah Bisa lagi Ini Saya Supaya Tidak terputus Apa Menapas Birokrasi Saya ini Dan bisa Menjalankan Pengaruh Saya bisa Adik saya Ataupun Akan saya Pasangkan Dengan Siapa Ini Berbahaya Sebenarnya Kalau memang Semua Sebenarnya Orang berhak Dalam konteks Demokrasi Berhak Dalam ruang Politik Ruang Publik Semua orang Tahu Tapi Kalau tekadnya Hanya akan Memperpanjang Rantai-rantai Yang tidak Baik itu Rantai-rantai Yang kurang Pas Bagi rakyat Itu kan Menjadi Masalah Ini yang Membuat Prosesi Pembangunan Kita itu Menjadi Tidak produktif Bang Istilah lainnya Ada sebuah Outcome Kemanfaatan Dari sebuah Pilkada Jadi bukan hanya Mengganti pemimpin Sebenarnya Pilkada Pemilu Itu sebenarnya Bukan hanya Mengganti pemimpin Tapi Ada sebuah Outcome Kemanfaatan Bagi masyarakat Oh iya ya Di zaman bupati Dulu itu Belum ada ini Di zaman bupati Ini maju Jauh pesat Jauh pesat Kan gitu Itu yang diharapkan Sebetulnya Yang saya bilang tadi Kalau mengharapkan Berubah menjadi 100% Yang hitam Menjadi putih Gak bisa Tapi ada sebuah Kena tekat baik Pemimpin Artinya betul-betul Sungguh-sungguh Untuk Demi rakyat Maka akan terciptai Tapi memang harus Mengincakkan ikat pinggang Bang Dalam artian Siap capek Siap Bagi dia Kurang gitu Demi untuk rakyatnya Itu sebenarnya Kesungguh-sungguhan Seorang pemimpin Tapi kalau berpikir Bagaimana Seandainya Berpikir ini Seandainya Kalau saya jadi bupati Saya akan Apa namanya Itu Membagi proyek ini Sekian mau saya belah Kalau nanti Yang sudah saya pikirkan Siapa yang akan dapat proyek ini Yang ini Yang itu Nah hancur negeri ini Kalau kayak gini Iya kan Kejupri Satu hal yang Menarik lagi Di dalam pilkada ini Biasanya Suka gak suka Ada pro kontra Soal Keberpihakan ASN Nah pandangan dia Seperti apa Terutama untuk di Wai kanan Iya Kalau soal Keberpihakan ASN Itu yang tidak boleh Sudah diatur Dalam undang-undang pilkada Dan undang-undang pemilu Juga sudah diatur Maka lahirlah Namanya sebuah Badan pengawas pemilu Terdiawasi Kalau TNI Polri Dia gak boleh milih Tidak boleh milih Dia betul-betul Netral Kalau ini independen Dia gak boleh jadi tim sukses Dan tetap boleh milih Nah cuman memang ASN Pemda Yang terikat Dengan sebuah Struktur kepemimpinan Di atasnya Dia punya camat Ya kan Misalnya di kelurahan Atau di ini Dia punya camat Camat punya Atasan bupati Atau dia kepala dinas Apa Di dinas apa Dia punya Perintah Tidak bisa dipungkiri Memang bang Mereka dijalankan Perintah Diberi tugas Non formal Diberi tugas Di bawah meja Secara ini Anda memang Gak nampak Tapi ini Kalau Anda gak bekerja Anda begini-begini Banyak yang terjadi Begitu Nah Karena itu Perlu kehadiran Bawaslu Badan pengawas pemilu Di kabupaten Sampai ke tingkat Apa namanya Itu PPS Kalau di kabupaten Kan Bawaslu juga Provinsi Bawaslu Pusat Bawaslu Di kecamatan Namanya Panwascam Di bawahnya lagi Ada PPL Ada sampai Ke pengawas TPS Ini diciptakan Dan menghabiskan Uang negara Yang tidak sedikit Kehadiran mereka Ini harus aktif Ya kalau memang Caranya sudah Hitung-hitungan Saya dapat berapa Kemudian Tiba-tiba ada yang Menyerah kamu Diam aja Kamu pura-pura tidur Kamu gak usah ngawasi Ya semua selesai Urusan ini Tapi saya ingatkan Kepada teman-teman Pengawasan pemilu Saya yakin Anda-anda semua Masih punya niat yang baik Hati yang baik Untuk menjalankan amanan Rakyat Yang Apa diperintahkan Oleh negara kita ini Yaitu pengawasan pemilu Karena itu Kalau ada ASN Yang sifatnya Nampak Bahkan sudah menampakkan diri Dia tidak netral Ya jangan takut Panggil saja Dan diproses Gitu kan Kalau dia sudah Apalagi dia sudah Terindikasi Memenangkan salah satu calon Bekerja untuk salah satu Pecalon Itu sebenarnya bisa kena Pasal tindak Bidana pemilu Bang Tidak main-main itu Setidaknya Semua aparat itu Gakumdu Sentra penegakan hukum terpadu Kalau Gabungan polisi Jaksa dan Bawaslu Itu bisa memproses itu Kedepan Itu kan Mulai sekarang Harusnya Bawaslu Gencar melakukan Sosialisasi-sosialisasi Untuk penegakan ini Ya jangan takut Kalau takut Tidak usah jadi pengawas Gitu kan Harus dilakukan Kalau tidak benar Ya katakan tidak benar Kita Sosialisasi-sosialisasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton